Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Di video kali ini saya akan sedikit membagikan tutorial Cara menambal tong atau ember yang bocor Hanya dengan modal 2000 rupiah Pertama-tama kita bersihkan terlebih dahulu Di bagian yang akan kita tambah Oke lanjut, karena di bagian lubang yang akan saya tambah itu sedikit penyok Jadi saya ratakan terlebih dahulu Dan setelah dikira sudah rata Kita amplas terlebih dahulu Agar pengelemannya lebih sempurna Oke mantap Langkah selanjutnya Di bagian dalam tong yang akan kita tambah Kita kasih isolasi terlebih dahulu Oke seperti itu Kenapa saya bilang hanya dengan modal 2000 rupiah Karena saya pakai bahan stereofoam bekas makanan Dan untuk lemnya kita pakai lem korea yang harga 6000 rupiah Karena satu lem kita bisa menambal 2-3 tong yang bolong seperti ini Agar pengelemannya tidak boros Saya tambahkan tutup botol bekas air mineral yang sudah saya potong seperti itu Kita tetesin lem terlebih dahulu Dan kita tambah dengan stereofoam Setelah itu Kita tetesin stereofoamnya sampai benar-benar merata Agar stereofoamnya bisa meleleh dengan sempurna Oh iya teman-teman Karena reaksi kimia dari lem dan stereofoam ini sangat keras Jadi saya sarankan pakai masker dan kacamata Agar kita lebih aman Selanjutnya kita ratain stereofoamnya Kita tambahkan lagi stereofoamnya Sampai benar-benar lubang yang akan kita tambah Tertutup dengan sempurna Setelah lubang yang kita tambah sudah tertutup semua Tinggal kita ratakan dan kita rapihkan Setelah lubang yang kita tambah sudah tertutup semua Oke mantap Seperti itu jadinya bosku Jika teman-teman ingin lebih rapi Bisa diamplas terlebih dahulu Tinggal kita tes Dan kita coba apakah tutorial kita akan berhasil atau tidak Kita isi tongnya dengan air Airnya sudah terisi teman-teman Dan kita coba lihat bagian yang sudah kita tambah Oke mantap Tutorial kali ini berhasil teman-teman Dan jika videonya bermanfaat Jangan lupa tekan like dan subscribe Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih